Halo guys, selamat datang di channel youtube ku Desa Reza Pak Heavy Oke, kali ini aku buat sebuah konten Ya, konten ini nantinya kondisi dengan stand up comedy Ya, walaupun tidak dengan berdiri Seperti namanya stand up Oke, kali ini aku akan berbicara tentang tiktok Ya, aplikasi tiktok ini sekarang sudah mulai trending dan digemari oleh semua kalangan Tapi, pada awal-awal munculnya tiktok sekitar tahun 2018an itu Sangat diwujat oleh khususnya masyarakat Indonesia keseluruhannya Netizen-netizen Indonesia Yang isinya, ih, joget-joget tidak jelas gitu Ya, memang betul sih Isinya cuma joget-joget tidak jelas gitu Dan ya, isinya kayak joget apa Terus yang paling lebih mengherankan lagi ada meet and greet-nya pada waktu itu Meet and greet artis tiktok yang dihadiri oleh anak-anak kecil Dan harganya cukup fantastis Ada yang 100 ribu atau ya sekitar segitu Aku sampai mikir ini meet and greet tiktok Kok Bayar Bayarnya pun Tidak main-main mahal Dan yang datang itu Ya, anak-anak kecil gitu Nah, itu Tiktok dulu dihujat Apalagi Pada saat itu Ada Artis tiktoknya Yaitu Kalau gak salah itu Bowo Bowo tiktok Ya, pastikan kalian kenal yang namanya Bowo tiktok gitu Ya, dia itu Dihujat Habis-habisan gitu Dan Kenapa sih tiktok isinya joget-joget mau Kenapa sih kok isinya gak jelas gitu Tapi Yang saya herankan Kali ini Itu semakin tahun Apalagi Pas Pandemi Datang Pas covid itu datang Boom Tiktok langsung Digemari oleh Seluruh kalangan Baik itu Tidak hanya anak-anak kecil Gitu saja Tapi Sampai ke Remaja Sampai ke Bapak-bapak Ya Itu Agak mengherankan sih Awalnya cuma Kayak Goyang Ubur-ubur gitu Diubur-ubur Teh-teh gitu Lambat laun Ada Kayak Trending Dagona Gitu Ya masih mending itu Muda-muda Dagona Dan Itu Juga sempat Viral di Tiktok Terus Lambat laun itu Memakin Kembali ke Seperti Awal-awal munculnya Joget-joget Gak jelas lagi Ya Apalagi Ya Awal-awalnya Cuma Cewek-cewek Apeg-peg Biasalah gitu Perempuan Nabi Itu Joget-jogetnya Ya Ya Kayak gitu Seperti Bajunya Agak Metak Gitu Terus Kayak Menggol-menggolkan Apa Tubuhnya gitu Dan Lambat laun Itu Yang Cowok-cowok Juga Yang Ikut-ikutan Goyang Goyang Tiktok Ya Yang aku Ketahui itu Kayak Goyang Parkway Lalu Ya itu Saja itu Kayak Diri Gitu Astaga Ya Aku heran Gitu Kenapa Dulu Itu Tiktok Diwujat Habis-habisan Sampai Sampai Apa Artis-artis Tiktok Dulu Itu Sampai Kena Mental Juga Tapi Di Tahun 2020 Itu Banyak Yang Mulai Menggemari Tiktok Mulai Menggemari Aplikasi Tiktok Bahkan Instagram Sendiri Itu Mengeluarkan Fitur Sama Seperti Tiktok Tujuannya Adalah Untuk Menyaingi Dominasi Pengguna Tiktok Sendiri Wow Itu Sangat Diluar Dugaan Ya Sebetulnya Itu Efek Dari Pandemi Cuma Makin Lama Juga Makin Keterusan Gitu Apalagi Bahkan Dari Kalangan Murid-murid SMP SD SD SMP SMA Hingga Kuliah Itu Bahkan Disuruh Sama Gurunya Atau Dosenya Itu Untuk Membuat Tugas Tiktok Tugas Video Di upload Di Tiktok Ya sebetulnya Tiktok itu Ada yang Positif Ada yang Tuga Negatifnya Yang positifnya Itu Di Konten Tiktok Itu Ada Semacam Empat Tutorial Memasak Lalu Tutorial Tutorial Belajar Matematika Dengan Baik Dan Benar Lalu Bahkan Tutorial Bernafas Itu Ya mungkin Mungkin Saja Ada Gitu Di Youtube Aja Ada Tutorial Bernafas Kalau Tidak Percaya Search Di Youtube Tutorial Bernafas Itu Ada Jadi Sisi Negatifnya Juga Banyak Banyak Salah Satunya Itu Ya Banyak Cewek Cewek Itu Joget Joget Yang Kadang Astagfirullah Gitu Loh Ya Dan Bahkan Bukan hanya Cewek Cewek Yang Berpakaian Mimin Begitu Tetapi Cewek Cewek Yang Berhijab Berjilbab Bahkan Cewek 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 Sengaja Diketati Wadaw Gitu Dan Bahkan Bukan hanya Itu Cowok-cowok Juga Itu Kayak Joget-joget Seperti Ya Lunglay Gitu Pasti Ini kok Anggapan Saya Itu Ini kok Kayak Gini-gini Aget Gitu Kayak Sampai Bertengkar Gitu Bertengkar Tiktok Hanya Gara-gara Joget Joget Parjamban Dengan Joget Pargold Oh Aku Tidak Bisa Berpikir Kok Bisa Kok Bisa Gitu Hanya Sekedar Joget-joget Saja Itu Sampai Buat Video Kayak Nantang-nantangin Gitu Woy Parjamban Woy Pargoi Gitu Wow Gitu Aku sempat Berpikir Kok Kok Kayak Gini Gitu Kok Padahal Itu Itu Yang Bilang Itu Cowok Kenapa Kok Sampai Bahkan Tawuran Di Tiktok Itu Ada Hanya Gara-gara Joget Hanya Gara-gara Goyang Goyang Parjamban Goyang Versus Goyang Pargoi Oh Tidak Bisa Berpikir Seperti Itu Kenapa Kok Kok Bisa Hanya Gara-gara Goyang Saja Goyang Parjamban Dengan Goyang Pagoy Itu Sampai Ribut Gitu Malah Cowok Ada Apa Itu Ya Tidak Bisa Bikir Seperti Itu Ya Kalau Diriku Sendiri Awalnya Aku Sering Goga Untuk Download Sebuah Aplikasi Yang Ternama TikTok Itu Ya Cuma Pas Baru Download Aplikasi Itu Itu Pas Pas Ada Tugas Dari Dosen Ataupun Disuruh Buat Video Yang Kayak Berdamakan Edukasi Itu Dan Di Upload Di TikTok Dari Situ Aku Tau Kok TikTok Gini Gini Hamat Sih Gitu Ya Bukannya Bukannya Menjelekkan Tapi Ya Ada Sisi Bagusnya Sih Di TikTok Itu Ada Tutorial 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 Memasak Itu Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Tapi Yang Agak Mengberankan Itu Kenapa Sampai Goyang Saja Goyang Parjambat Goyang Pargo Itu Sampai Ribut Gitu Bahkan Sampai Ada Geng 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 Pernyambat Geng Pargo Itu Pun Yang Ribut Itu Cowok Bukan Cewek Wow Tauran Di TikTok Itu Sangat Out of The Box Sekarang Sampai Sekarang Itu TikTok Lagi Naik Daun Sampai HP Keluaran Terbaru Tahun 2020 2021 Itu Aplikasi Bawaannya Pasti Ada TikTok Ya Mungkin Tapi Sebagian Besar Itu Pasti Ada TikTok Soalnya Ya TikTok Sekarang Itu Sudah Seperti Halnya Facebook Dan Instagram TikTok Itu Jadi Aplikasi Baru Yang Justru Menyaingi Dominasi Antara Facebook Instagram Dan Juga Youtube Bahkan Twitter Juga Dan Padahal Dulu TikTok Itu Adalah Aplikasi Yang Paling Banyak Dihujat Paling Banyak Dihujat Dan Paling Wow Paling Pokoknya Paling Sering Dihujat Sampai Pengguna Pengguna Habis Habis TikTok Dulu Itu Sering Dihujat Sekarang Sekarang Kalau Nggak Salah Bobo Itu Sampai Bilang Sampai Sampai Kaget Itu Kok Bisa Orang 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 Yang Dulu Itu Menyujat Dirinya Hanya Karena TikTok Sekarang Mereka Juga Yang Pada Akhirnya Nyemplung Ke Dunia TikTok Itu Ya Aneh Gitu Jadi Dapat Disimpulkan Dari Peristiwa Eh Kok Peristiwa Dari Aplikasi TikTok Sendiri Itu Itu Adalah Kita Jangan Terlalu Membenci Ke Sesuatu Terhadap Orang Atau Terhadap Barang Atau Terhadap Apapun Karena Suatu Saat Nanti Orang Orang Yang Membenci Atau Kita Yang Membenci Barang Barang Tersebut Atau Kita Membenci Orang Tersebut Itu Oleh Tuhan Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Itu Bahkan Dibolak Balikan Bakal Menjadi Menjadi Menyukai Ke Barang Tersebut Atau Ke Orang Tersebut Padahal Dulunya Kita Itu Membenci Meng Menghujat Menggunjing Orang Orang Atau Barang Atau Aplikasi Tersebut Begitu Sekian Dari Tersebut Tersebut Tidak Guna Semoga Dihambil Hikmanya Kalau Tidak 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 See you next time.